Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman rekan-rekan semuanya Sahabat petera dan petani di seluruh penjuru tanah air Pada kesempatan kali ini Teman-teman rekan-rekan semuanya Ini saya menemui kasus Prolapsus Prolapsus uteri Yang tentunya ini sangat Mengganggu sekali Kesehatannya Untuk sapi yang kita kembangkan saat ini Pertama kita lakukan pembersihan Ini Bukerinya Ini kita bersihkan dengan sabun Atau peninfektan Kemudian setelah bersih baru kita Dorong pelan-pelan masuk Kemudian kita melakukan proses Penjahitan pada Pakinannya Setelah bersih Setelah bersih baru Kita Lakukan Pemasukan Airnya Dalam Bagina ini Kita bisa lihat ya Teman-teman Desakan semuanya Ini kita Ampat Tuan Ampat Tuan Terima kasih Tuan Aduh 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 Jangan-jangan Tuan 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 Masuk Ini prosesnya Aduh, canggrek Aduh, masukkan ini Tidak mudah ini Alhamdulillah Tidak boleh buat Alhamdulillah, lihat ini Di video, bro Ini Berikut ini sudah Masuk Vaginanya Sorry Puteri yang keluar Kita masukkan Reposisi dulu di dalam Kemudian setelah itu kita baru melakukan Penjahitan Di vagina luarnya Terima kasih Tidak suka Tidak 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 teman-teman ini tadi yang kasus prolapsus uteri ini kita sudah berhasil masukkan dan deposisi di dalam rahimnya ini kita sudah jahit kemudian setelah jahit ini kita berikan iodine berikan iodine kepada ruka yang kita buat posisinya lagi hamil kemudian ini butuh pengamatan selama ini sudah reposisi dengan baik kemudian biasanya ini dua minggu satu minggu sampai dua minggu baru kita juga kembali seperti semula oke mungkin demikian teman-teman rekan-rekan semuanya sahabat peternak dan petani di seluruh penjuru tanah air semoga informasi pagi hari ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi teman-teman rekan-rekan semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh